Inaila Amanara, katung anak asti Pulau Wetang, katung dari Dusun Hoka dan Desa Upukul. Di saat ini, katung akan menunjukkan siobodenya setengah kami yang bernama Putra Besar. Bagaimana proses perjalanannya? Mari ikuti video kami sampai selesai. Ini adalah batas jalan setapak yang biasanya dilewati oleh kenderaan beroda 2 dan beroda 3. Di samping ini ada sebuah kebing batu yang biasanya dilewati untuk menuju jalan Putra. Melewati pesisir petuanan Dusunnya Bota, inilah salah satu jalan menuju Putra Besar. Satu-satunya desa di Pulau Wetang yang akses jalannya tidak bisa ditermancakan oleh sepeda motor dan mobil. Gunung Batu, Tebing, Curang dengan karang-karang kajam membuat kita sadar bahwa tidak mudah menjadi cintunya Eliena Desa Putra Besar. Ini nama Jalan Putra. Kalau orang-orang bisa melihat sana, sekarang suara jembatan, juga bisa enak jalan putra. Ya, saudara, ini adalah tempat hukumah al-air bagi masyarakat kita pesan. Selain sulitnya air, bagaimana caranya agar bahan bangunan, pasokan makanan, pendidikan, dan semua kebutuhan dapat diatur memenuhi kebutuhan masyarakat Putra Besar? Satu yang pasti, hidup mereka jadi lebih perhitungan, kuat secara fisik dan mental pastinya. Kami sudah melewati perjalanan yang panjang, dan di sana sudah terlihat rumah warga masyarakat Desa Putra Besar. Perjalanan kami sangat melelakan. Kami melewati batu-batu, jembatan, tebing, dan sekarang Katong akan berjuta dengan orang-orang Putra Besar mengenai akses jalan yang sudah tadi kami tempuh. Dan apa harapan mereka tentang akses jalan ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Dan jadikan diwaku malam, ku setia kepadamu pujaanku wetna jaya. Ya, mulai kita masih anak-anak kecil, sekolah diukurukun lewat jalan kucing. Jadi, kalau umbat itu lewat gunung, ini dipono kami lewat jalan kucing. Kalau ada tado, jalan bawah. Ketika ada pemerintah kasih PMP, jalan kucing itu mau supaya dihindari, maka ada jambatan. Sehingga masyarakat Putra Besar bisa lewat jambatan ke penyempat, bukuun. Kalau ke pepa juga, ke kecematan juga bisa lewat jalan kucing. Tapi kalau dulu itu, ya jalannya jalan kucing. Jalan ke air itu, jalannya curang-curang. Angin timur itu ombak di kota besar, kalabunnya juga terlalu bagus. Tapi kalau musim barat itu tado, musim kemarau juga tado bisa menaruh. Kami di desa ingin supaya ada jalan rombetang, supaya bisa jalan kucing itu terindar. Tapi juga, sehingga bisa karena airnya di pantai. Karena jalan kalau lewat di pantai, airnya rusak. Orang kucing juga susah. Jadi mau terima jalan, susah di satu. Kita selalu hampir setahun setinggal lah. Ya katakan setahun setinggal tugas ini memang satu hal yang paling penting itu adalah jalan ini. Memang air juga, tetapi kalau misalnya jalan ini dia jadi, maka sebenarnya air itu bisa ketung dapat begitu. Jalan ini dia rombetang, nah itu kutong bisa ambil air saja dengan motor ke Nyabota Sablah, ke Hukum Sablah. Sehingga harapan kepada pemerintah adalah, Banyak paling kurang apakah itu dengan dana kebupatan mungkin sehingga bisa. Karena memang terlalu besar, dana provinsi, sehingga jalan ini bisa ketujuan akan jadi. Sehingga bisa mendolong kutong umat di kota besar ini. Saya yang telah terisolasi dengan menggunakan. Saya yang ketunggol mempika sablah-sablah yang membutuhkan tenaga, ya. Jalan sekitar dua kilo lebih untuk sampai di, apa, upuh-upuhnya botol sablah. Botol-injil sana yang ada di belakang gunung itu. Ada teori yang mengatakan, semakin besar tekanan yang menyimpah, maka semakin setara daya balik ke luar yang ditimbulkan. Akses jalan yang belum merdeka mungkin membuat banyak hal terisolasi, namun kualitas bertahan hidup meninggalkan jejak kuat untuk generasi masa depan. Tetap ada harapan untuk kota besar, untuk wetang, dan untuk seluruh persara negeri yang masih terjajah aneka isolasi. Ini saatnya, kita Indonesia mengupayakan nyawa kemerdekaan sebenarnya. Demikianlah perjalanan kami menyuruh jalan ke kota besar. Semoga perjalanan ini dapat membawa inspirasi bagi semua yang menang. Kata-kata anak asli pulau wetang. Kata-kata cinta pulau wetang. Kau itu! Nantikan ku kembali Nantikan ku kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!